selamat menikmati tadi yang saya petik bahwa manfaat sholat ini diantaranya untuk kesehatan baik dan juga mencegah kita dari perbuatan keji dan juga munkar Ustaz Taufik, ini mungkin kita langsung ke tema utama kita mengenai bagaimana sih, apa sih keutamaan, kenapa kita harus mengajak keluarga kita untuk beribadah sholat seperti itu, seberapa besar kualitas dan keutamaan yang akan kita dapatkan Ustaz Taufik, silahkan jadi untuk keluarga keluarga ini memang dari tujuan kita menikah sebagaimana ada salah satu ayat di dalam Arrum ayat 21 yang kita hafal, sering kondangan Allah berfirman Jadi, ada tanda-tanda yang Allah berikan itu kepada kita ya, yaitu dengan kita menikah oke nah, Allah berikan melalui pasangan kita dari pasangan kita yang Allah ceritakan itu Azwajah pasangan kita untuk apa? Litas kunu ilaiha supaya kita senang sakinah mawada warohma mendapatkan ketenangan batin mendapatkan kebahagiaan bersama pasangan kita orang yang kita cintai dan insyaAllah dia adalah orang yang soleha yang insyaAllah juga dia akan menjadi ibu yang soleha buat anak-anak kita nah, nanti setelah menikah itu kan pasti dia akan salah satu tujuan yang lainnya adalah melahirkan generasi masa menikah hanya untuk kita berdua saja? iya pasalnya kurang lengkap kurang lengkap keluarga ini Alhamdulillah memang ada yang belum dapatkan anak ada yang banyak ya ini subhanallah diantaranya adalah untuk melahirkan generasi dan Rasulullah s.a.w. senang dengan generasi dengan umatku yang banyak maka kalau bisa sutalah menikah itu dapatkanlah anak-anak yang banyak yang soleh dan soleha nah, oleh karena itu dia akan melahirkan generasi Qur'ani generasi yang suka sholat ahli ibadah ahli Qur'an ahli surga insyaAllah maka dia akan melahirkan keluarganya sakinah nah, oleh karena itu kita sebagai seorang suami kita harus menyiapkan diri menjadi seorang imam kan, kalau kita dengar-dengar ya ada akhwat atau gadis-gadis ngomong aku siap menjadi makmumu aku mencari seorang imam untuk menjadi imamku nah, bagaimana nih seorang laki-laki yang sudah siap menikah ya para akhwat para gadis-gadis yang soleha sudah menunggu untuk mendapatkan imamnya nah, bagaimana ini pada cara imam nih ya segeralah untuk melamar supaya menjadi imam dari istrinya dan menjadi anak-anak nah, oleh karena itu setelah dia bersuami istri insyaAllah dia akan melahirkan generasi keturunannya bahwa ini ada keturunan dari saya dari istri ya maka akan melahirkan anak-anak ya nah dan disukai oleh Rasulullah tadi oleh karena itu kita harus melahirkan anak kita menjadi anak yang soleh dengan cara apa? dengan kita memakan ar-rizku minallah ya rezeki yang halalan toibah ya maka kita harus makan dari makanan yang halal untuk supaya benih kita ini akan melahirkan generasi yang baik bibit yang baik ya akan aneh halal dan toibah jadi dari yang kita makan ini akan menjadi baik ini akan menjadi benih yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik masyaAllah baik secara proteinnya maupun secara gennya ya sel-selnya supaya bibitnya bibit unggul bibit yang soleh dan soleha dari ayah dan ibunya baik nah, oleh karena itu dia akan melahirkan generasinya anak laki, perempuan dan seterusnya ya insyaAllah semoga doanya Rasulullah supaya umatnya itu umat yang banyak umat yang banyak tapi umat yang berkualitas ya yang berkualitas yang soleh yang soleha oleh karena itu ya lahirkan lah maka seorang suami dia harus bisa menjadi imam baik untuk istri dan anak-anaknya dan berikutnya dia harus bisa melaksanakan kewajipannya memberikan napkah napkah lahir napkah batin dan juga dia dengan istrinya membantu urusan keluarga termasuk juga membantu anak-anaknya supaya anak-anaknya menjadi anak yang soleh Rasulullah SAW bersabda muru awladakum bis solatil jamaah wa kiraatil quran ini ada pesan Rasulullah SAW perintahkan keluargamu dengan solat berjamaah dan membaca Al-Quran bagaimana kita akan melahirkan generasi ada keluarga yang kalau kita tidak solat istri kita tidak solat anak-anak kita tidak solat atau kita soleh tapi anak kita tidak soleh tidak soleh nanti mereka akan menuntut kita kita sudah mau masuk surga karena kita tidak mendidik mereka kita tidak mengajarkan mereka Quran kita tidak mengajarkan mereka solat maka mereka akan menuntut kita walaupun kita sudah mau masuk ke surga dia akan menuntut Ya Allah, aku menuntut Aku tidak diajarkan ayahku, ibuku Sholat, baca Quran, sehingga aku masuk neraka Aku tuntut Seperti yang kita pernah dengar dari Kia Haji Zainuddin MZ Komplain dia, demo dia, tuntut suaminya Ayahnya ya Jangan aku saja masuk neraka katanya Ayahku juga Jangan sampai seperti itu Oleh karena itu, keluarga harus kita didik Supaya menjadi keluarga yang Sakinah mawadawarohma Keluarga yang seperti keluarga Rasulullah SAW Mengatakan, baiti jennati Penuh dengan keromantisan Penuh dengan tanggung jawab Bahkan Rasulullah bukan hanya Mencari nafkah, berjuang, berjihad Di jalan Allah, berdidik anak Tapi Rasulullah pun membantu Tugas-tugas istrinya Meringankan tugas-tugas istrinya Dalam rumah tangga Masya Allah, baik, berarti dalam artian ini Tanggung jawab seorang suami sangat besar Dalam membina rumah tangga Suami dan juga sekaligus ayah Kalau dia sudah punya anak ini Semakin berat lagi tanggung jawabnya Dan sebagai catatan Ini perempuan Ahwat-ahwat yang di luar sana ini Sebagai catatan harus mencari Memang benar-benar Ihwan yang sesuai ya Yang soleh sekali Karena Disitulah masa depan Untuk Memperoleh generasi Islam yang baik Sesuai dengan Impian yang diimpikan oleh Rasulullah Nah, Ustaz Taufik tadi sudah menjelaskan Bagaimana tanggung jawab Sebagai seorang ayah dan juga suami Dalam mendidik keluarganya Kira-kira Untuk di segmen ketiga nanti Mungkin Ustaz Taufik bisa menjelaskan Metode seperti apa Yang sebaiknya Kita sebagai ayah dan suami Lakukan dalam Mendidik keluarga-keluarga kita Agar menjadi generasi yang cerdas Yang tahan beribadah kepada Allah Dan juga Sebagai harapan yang diimpikan oleh Rasulullah Di segmen ketiga nanti Sekaligus di segmen terakhir kita nanti Di perbincangan kali ini Ustaz Dan Smart Listener Kami akan kembali lagi Di segmen ketiga Jangan lupa Subscribe channel Youtube Smart FM Palembang Kami segera kembali Ya, terima kasih Smart Listener Anda masih bersama kami Dalam bincang Ramadan Edisi hari ini Jumat 5 Mei Maaf, maksud kami Jumat 8 Mei 2020 Atau bertempatan pada 15 Ramadhan 1441 Hijriah Dan kita masih membahas Mengenai baik sholat Baik juga keluarganya Bersama Ustaz Taufik Saiman Tadi di segmen kedua Ustaz Taufik Saiman ini Sudah banyak sekali menjelaskan Tanggung jawab ya Karena laki-laki ini Memang merupakan pionir Dalam terbentuknya Rumah tangga yang Berkualitas dan juga Tahan beribadah Tadi Ustaz Taufik sudah menjelaskan Tanggung jawab Sebagai seorang laki-laki ini Memang sangat besar Dalam mendidik istri Dan juga anak-anaknya Seperti itu Ustaz Karena Disitulah sumbernya ya Ustaz ya Nah Dalam penerapan itu kan Pasti ada metode Yang harus diterapkan Dalam mengajarkan itu Ustaz Tidak sembarang metode Yang harus diterapkan Seorang suami Tidak Apakah harus dengan cara kasar Tidak mungkin kan Ustaz Nah Kira-kira metode seperti apa Yang baik Sesuai dengan tuntunan Islam Yang harus Dilakukan oleh suami Dan juga seorang ayah Dalam mendidik keluarganya Ustaz Silakan Ya Supaya dalam keluarga itu Baik ya Supaya anak istrinya Taat Untuk Solat lima waktu Baca Al-Quran Beribadah dan sebagainya Maka seorang suami Harus mempunyai Metode atau strategi Untuk mendidik anaknya Oke Strategi yang pertama Yang paling baik Paling Abdul itu Adalah Dengan memberikan Jadi Rasulullah Memberikan contoh yang baik Oke Buat dirinya sendiri Buat istrinya Buat umat Bahkan untuk non muslim Sekalipun Maka Rasulullah Memberikan contoh Contoh yang baik Dalam bertutur kata Contoh yang baik Dalam berperilaku Contoh yang baik Rasulullah Dalam bersabar Kita lihat bagaimana Rasulullah Ke masjid Dilempari Kotoran Oleh kafir kures Rasulullah memberikan contoh yang baik Dengan kesabaran Rasulullah tidak membalas Mungkin kalau kita Nah kau Langsung dibabit Langsung dibabit lagi Kita kejar ya Ini Rasulullah biarkan Sabar Sampai berapa kali Akhirnya dia sakit Didatangi Bahkan Rasulullah sendiri Yang mendatangi Dan dia kaget Wah katanya Keluargaku Sahabatku yang baik Tidak ada yang melihat saya sakit Tapi orang yang aku benci Orang yang akan aku bunuh Aku lemparin kotoran Setiap hari Eh Malah dia Yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Membesukku Memberikan perhatian Dan lain sebagainya Maka dia terenyum Dia sadar Alhamdulillah Dia masuk Kedalam Islam Karena Dengan contoh yang baik Dari Rasulullah Oleh karena itu Kita sebagai seorang ayah Harus memberikan contoh yang baik Jangan Nak Sholat Kita tidak sholat Nak Baca Al-Quran Kita tidak baca Al-Quran Maka pernah saya bertemu dengan Sekuriti di suatu kantor Baik Nah Dia nyuruh anaknya sholat Setiap sholat Setiap maghrib Azan maghrib Dia nonton TV bareng dengan Anak dan istrinya Waktu maghrib Dia perintahkan anaknya yang teka Nak Ya Ini sudah azan maghrib Ayo nak Kamu sholat Bapaknya tidak sholat Dia Demanaknya yang pertama Besoknya gitu lagi maghrib Nak sholat Anaknya saja yang disuruh sholat Dia tidak sholat Seorang laki-laki Pegawai security Besoknya yang ketiga Maghrib Ya Nak sholat Sudah azan maghrib Melawan anaknya Pak Bapak Nyuruh saja Kok tidak sholat Ayo pak kita sholat berjamaah Akhirnya dia terenyuh Dan Alhamdulillah Karena bapaknya jarang sholat Diingatkan oleh anak yang disuruhnya sholat Ya Akhirnya ditanyakan kembali Kok bapak gak sholat Ayo kita sholat bareng-bareng Subhanallah Subhanallah Akhirnya Anaknya Bisa mengajak bapaknya Sudah lama tinggal sholat Ikut sholat juga Saling berkesinambungan Saling berkesinambungan Saling membantu Saling mengingatkan Subhanallah Oleh karena itu Yang pertama Kita harus memberikan Uswatun hasanah Ya Yang kedua Kita harus Ibda bin hafsik Mulailah dari dirimu sendiri Rasulullah Sebelum menyuruh orang lain Rasulullah lakukan dulu Rasulullah sholat dulu Baru ngajak sahabat sholat Rasulullah zakat dulu Baru ngajak zakat orang lain Rasulullah siap berjihad dulu Walaupun Rasulullah siap berjihad sendiri Sahabat gak mau berjihad Rasulullah akan tetap berjihad Walaupun Rasulullah seorang diri Ini Subhanallah Rasulullah berikan Ibda bin hafsik Uswatun hasanahnya Nah oleh karena itu Buat pendekatan yang baik Kepada anak-anak Metode yang berikutnya adalah Pendekatan yang baik Kepada isteri dan anak-anak Dengan komunikasi yang baik Dengan waktu yang tepat Ajak ngobrol dari hati ke hati Ayo nak kita sholat bareng Ayo nak kita Jangan tinggalkan sholat Jangan tinggalkan baca Al-Quran Dan lain sebagainya Insya Allah Ini akan menjadi Suatu kesan yang baik Terhadap jiwa seorang anak Baik dalam telinganya Dalam fikirannya Dalam hatinya Subhanallah Ayahku Mengajakku ke surga Dengan sholat Ayahku Mengajakku ke surga Dengan beribadah Baca Al-Quran Dan lain sebagainya Subhanallah Ini akan menjadi Taulah dan yang baik Ayahku Ini akan menjadi figur Untuk anak-anaknya Subhanallah Subhanallah baik Tadi sudah dijelaskan Berarti memang Peran dalam keluarga itu Tidak hanya Ya memang Tanggung jawab itu Besarnya memang ke Ayah ya Tapi Yang seperti yang Ustadz Taufik Ceritakan tadi Menarik Ustadz Berarti Peran anak juga Harus juga ada Berkesinambungan Seperti itu dalam keluarga Dalam mengingatkan sholat Nah Ustadz Taufik Tadi kita sempat membahas Metode apa yang harus dilakukan Seorang ayah Dalam diri keluarganya Nah ini sebaliknya Justru sebaliknya Ini ke anaknya Ustadz Bagaimana Kalau yang seperti Kita temukan tadi Seorang ayah Dan mungkin Kedua orang tuanya Tidak melaksanakan sholat Tidak mungkin dong Kita menegur Dengan keras juga Orang tua kita Ayah ayo sholat Tidak mungkin kan Nah Metode seperti apa sih Pendekatan seperti apa Yang harus kita lakukan Supaya orang tuanya juga Mudah terenyuh Dengan Ajakan kita Dalam beribadah Sebagai anak ya Jikalau Kedua orang tua tersebut Memang Malas beribadah Ustadz Silahkan Ustadz Taufik Nah bagaimana Kalau anaknya Mengingatkan kepada Orang tuanya Orang tuanya yang Jarang suka sholat Bahkan sering tinggal sholat Ya Tentu saja Seperti tadi Dia juga harus Menunjukkan cara yang baik Dia juga harus Terhadap yang baik Dia sholat Bahkan kalau dia Seorang laki-laki Ke masjid Namun ya Dalam kondisi sekarang Pandemi COVID-19 ini Maka Sangat dianjurkan Sholat di rumah Dan ini adalah Untuk membangun Keluarga yang sakinah Madarumah Dengan kebersamaan Baik dari seorang Ayah yang soleh tadi Maupun dari anak yang soleh Nah bagaimana Anak yang soleh tadi Dia memberikan contoh Apalagi Dia sekarang Di rumah saja kan Tidak kemasin Karena untuk Keamanan Untuk kesehatan Supaya tidak tersebarnya Corona ini Maka kita Sangat dianjurkan Untuk sholatnya di rumah Bahkan sholat jumat pun Ditiadakan Untuk diganti sholat zuhur Di rumah Ya silahkan Karena ini untuk Ada Kebaikan-kebaikan yang lainnya Oke Nah oleh karena itu Berikan contoh yang baik Setelah itu Yang berikutnya adalah Dia harus tahu Apa hobi Apa kesenangan ayahnya Kalau ayahnya suka main catur Dekati dengan main catur Oke Ayo ya Nanti sore Kita main catur Sambil ngopi Sambil ngeteh Sambil ngopi break Insya Allah Ayahnya suka Mau Kalau ayahnya suka Sepak bola Ajak main putsal Ajak main sepak bola Setelah itu sambil istirahat Ngobrol Sambil nyantai Nah dari hati ke hati Maka insya Allah Sampaikan Ayah Mau gak ayah masuk ke surga Ya Kalau ayah masuk ke surga Jangan tinggalkan sholat Ayah Karena Kalau tarkus sholah Meninggalkan sholat ini Akan masuk ke neraka Dan bahkan sholat ini adalah Amal yang pertama Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di akhirat nanti Bukan masalah Ilmu Bukan masalah harta Tapi sholat dulu Yang pertama ditanya nanti Di akhirat nanti Ya Kalau sholat kita baik Maka insya Allah Ibadah-ibadah Amal-amal Sunnah-sunnah yang lain itu Akan mengikuti Untuk memperbanyak amal kita Tapi walaupun Amal kita baik Berbuat orang baik Suka Memberikan sedekah Yang baik Dan banyak sebagainya Tapi kita tidak ada sholat Ini akan percuma Ya Utamakan dulu sholatnya Jaga Maka yang lain Akan mengikuti Akan menambah nilai plus kita Oleh karena itu Sebagai anak yang sholat tadi Kita dekati dengan cara yang baik Tentu saja Jangan Jangan menghakimi Ya Jangan memojokkan Mentang-mentang ilmu agama kita tinggi Ya walaupun kita anak yang sholat Ilmu yang tinggi Dosen lagi Kiai lagi Santren ya Masih ada harus Ustaz Hafiz Hafiz Quran lagi kita misalnya ya Nah maka jangan tunjukkan kita menggurui Maka pendekatan dengan hati ke hati Mulailah dengan Dekati dengan apa yang dia suka Apa yang dia hobi Ajaklah ngobrol Maka insya Allah Dengan cara yang santu Dengan cara yang aman Damai Apalagi dalam masa kita ngobrol itu Kita dalam pendekatan yang baik Dalam hobinya Ayah Orang tua kita Maka ini akan mudah meresap Masuk ke dalam Pikiran orang tua kita Dalam hatinya insya Allah Dan jangan lupa Berdoa terus Doakan terus Karena yang berhidayah itu Allah Kita lihat Nabi Nabi ada yang Anaknya masih Tidak Islam Ada Nabi yang anaknya yang Tidak mau Ada Ada anaknya yang mau Nah oleh karena itu Maka Kita berikan contoh yang baik Dengan pendekatan yang baik Dengan sopan santun Dengan dari hati ke hati Dengan memberikan kita sentuhan Berikan pertanyaan mudah-mudahan Ini insya Allah akan menyentuh Dari Ayah atau orang tua kita Yang Sulit untuk melaksanakan sholat Baik Ustaz Taufik Ini kita sudah di Penghujung segmen Ini padahal masih banyak sekali Pertanyaan yang mau saya tanyakan Berarti Dapat disimpulkan ya Dalam Tauhsia kali ini Bahwa peran kita Sebagai orang tua Dan juga anak itu Harus berkesinambungan Dalam hal Mengingatkan beribadah Supaya Kualitas ibadah dalam keluarga itu Memang Sangat baik ya Ustaz ya Nah Untuk itu smart listener Berhubung kita sudah di Penghujung segmen Akhir kata demikian Saya Fernando Oktareza Mohon pamit undur diri Dari ruang dengar Anda Terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh